Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Loretta Nggak tau ya di game ini gue kayak susah nebak arah selanjutnya tuh bakalan kemana kemana Mungkin karena ini kayak cuman semacam kayak potongan-potongan doang kali Soalnya kan di awal kita udah dikasih tau ini cuman kumpulan cerita dari si Loretta itu sendiri kan Apa aja yang dia hadapi atau laluin Jadi menurut gue sih ini mungkin kita ngejalanin kepingan-kepingan memori yang ada Makanya pas di part sebelumnya itu kan dimulai dari paku, surat, terus yang terakhir gue nggak tau apa nih Kayak bongkahan, eh bongkahan, tumpukan kertas atau apa Makanya kita langsung masuk aja ke game-nya ya, yuk Oke ini, ini manuskripnya bukan sih? Atau apa ya? Kita cek aja Oh Nyatuhin kah kita? Ini Oh kayaknya beda sama yang digambar Kayak lama nih gue nih Lah Apa sih? Oh kita Ngambil semuanya gitu Gitu Terus dia nyatuhin sendiri Atau gue harus bantu? Tuh Tuh masalah dia Gerak sendiri juga Gimana mau bantu? Gimana sih bang cara mainnya? Eh salah ya? Disini kah? Disini kah? Oh bener Disini 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 Bukan Disini Oke Gue pikir dia gerak sendiri Bukan juga Disini Ini kok ke bawah lagi sih? Ini Mana ini? Oh ini Terus Oke Dua lagi Lainnya kemana nih? Dih Error Oke Oke ketemu lagi Sini Ini siapa nih? Ini siapa nih? Yang dianggap Yang dianggap janda Dari penulis Bertalenta Menurut gue caranya si Loretta ini gak elok sih Kayak apa ya? Kayak amatir banget gitu loh Bahkan kamu juga bisa nyetak itu di bagian luar bukunya Dimana Haris? Dengarin ya lady Gak ada yang berani macem-macem sama Jerry Jerry Scaver Gue masih gak bisa baca namanya apa Dan gue menutup telfonnya Tapi dia coba telfon lagi Jangan buat kesalahan People case cover ini gak pernah melewatkan Kesempatan untuk profit Bahkan kalau itu maksudnya adalah kata-kata manis Untuk sebuah ancaman Tapi ya itu masih ninggalin aku Dengan sebuah masalah The safe combination Kode berangkasnya Aku udah cari ke seluruh bagian rumah Tapi gak ada clue Gak ada catatan apapun Tentang ini Tapi sepertinya si Walter tua itu Old fadidadi Walter Yang bakalan selalu lupa Pas udah makan malam Lupa apa yang dia makan waktu sarapan Atau kadang-kadang tuker gitu loh Antara kiri dan kanannya Bajangan pembohong Yang Walter itu juga Dia lah yang menyimpan kombinasi itu Di dalam otaknya yang gak ada gunanya itu Wah Aku udah coba hari ulang tahunnya Hari anniversary kita Hari ulang tahun maknya Bahkan hari publikasi pertamanya dia Gak ada yang bisa sama sekali Taunya kodenya Gak pernah denger soal ini Gak pernah denger soal ini Ada kunci Jangan-jangan buat pintu sebelah Ah iya iya Gak tau sih pintu yang mana Mungkin Nah iya betul Kamar tidur keluarganya mungkin Sekarang kita cek di Laci nya Surat dari Kelly Atau surat dari Walter Surat dari Eh Walter lagi Surat dari publisher Kita ada publisher Oh close Dear Mr. Harris Walter Debal Oh ini mah udah ya tadi Oke oke Close nya apa sih Close nya ZL Ketutupan Gue coba bacaan dari Kelly Ini udah belum ya Oh udah Oke semua dipinjam Eh dipinjam Disimpen disitu semua Lainnya gak ada lagi Kita ini Laci juga Gak ada yang menarik disini Kecuali The Grand Coupa Seagr Club Club itu bukan sih Cerutu ya Yang tebel-tebel itu Gue gak pernah liat Walter Ngisep cerutul Dan ada alamat disini Rainwood Street Nomor 11 Pasti ada di kota tuh Kayaknya aku harus mampir kesana deh Kalau aku udah punya waktunya Pastinya Biru Potong-potongan tiket Terus ada Kertas-kertas coretan Sama ada pemantik Lomba balap Kuda Hanya Walter lah yang mampu Untuk menemukan Track balap Di tengah-tengah Antah berantah ini Jadi dia nonton Balap kuda gitu ya Oke ini udah semua Saatnya kita coba kah Oh Langsung Buku Eh buku dari kunci Kunci dari buku itu Ternyata pas Heavens 2 Ini bawa apa ya Kok harus buka jendela Atau apa nih Uh gila Debunya tuh ya Kelihatan tuh Ada cage Kita cek-cek dulu aja Ada kandang Kosong Sepertinya buat nyimpen burung Atau sejenisnya Cek-cek dulu aja lah Kosong Lemarinya Ada koper lama Yang diikat Dengan kerat Aku gak bisa buka ini sih Dengan tangan kosong Dan Old newspaper Ada gunting juga Seseorang yang dipecat Menembak keluarganya Guggenheim Warhouse Fire Oh penembakan di Gudang Guggenheim ya Guggenheim Uang tebusan Udah diberikan Tapi anaknya Gak ketemu Keluarga Olson Memberikan Hadiah Aku inget Kasus ini Seseorang Menculik Anak perempuan Dari Sultan Minyak Eh Raja Minyak ya Raja Minyak yang Angkuh Yang sombong Dan ada gunting Dan ada gunting juga Tadi Lah jendelanya Gak bisa kita buka nih Jadi Ada apa lagi Oh ini buat Dibuka ya Ah oke Tangannya Serem amat ya Begitu dong Tangannya Sepotong Sepotong Kita cek Dari Sini Look closer Oh Ditahan Ah ada kunci lagi Seperti untuk buka Safety Deposit Box Dimana itu ya Iya tapi dimana Mungkin Suatu tempat di kota Apa-apahan sih Walter Apa yang kamu sembunyikan Sebenernya Lah Lah kita pindah tempat Oh kita milih nih Mau kemana Hardware store Address from the Matchbox Atau ke Bus Depot Ke Bus Depot Terus kemana Hardware store Ngapain Gue bingung Dengan semua ini Jadi gue Ke address Aja lah Oh yang paling deket Itu ya Justru ya Tadi gue kesana dulu ya Harusnya Hmm Ada yang bisa gue bantu Maaf yang mengganggu Aku mencari Club Cerutu Kupa Apakah ini tempatnya Hah Kamu gak bisa baca apa Lihat tandanya itu lah Lady Ini bar Kita gak jual Cerutu disini Cuman minuman Rokok jual Tetap itu Jadi sebaiknya Kamu antara Pesen minuman Atau Ya silahkan pergi aja Dari sini Oke Ada cigarette Wending machine Kita cek dulu lah Gue udah gak Ngerokok Udah lama banget Tapi ya Gue udah mulai Menyesal sih Itu Belakangan ini Ini bukan Club Cerutu Tapi Ada banyak Asep ya disini Creepy picture Anjing itu sih Emang serem ya Keliatannya Ya paling gak Dia gak main poker Emang kenapa Kita tanya ke Ini dulu lah Bartender ini kayaknya Orang yang Apa ya Simple-simple aja Gue gak seharusnya Ganggu dia sih Kalau gue gak Mesen apapun Oke Tadi kan kita pencet A ya Terus ini pencet X gitu Buat apa coba Kok diganti-ganti Gue bingung Excuse me Permisi Bukannya kamu seharusnya Tau ya Dimana aku bisa Menemukan Club tersebut Oh Club Cerutu Ya kamu udah Ngeliat ini kok Tapi ditutup Tahun lalu Atau mungkin Dua tahun lalu Kayaknya Semua yang tersisa Cuman lihat tempat ini Doang Bartendernya Melengos Gak seneng dia Emang kamu pikir Kamu dimana Di Hotel Ritz Atau apa gitu Oke Bartendernya kenapa ya Kayaknya dia Menyembunyikan sesuatu Gak sih Satu tahun Atau dua tahun Kenapa juga Cewek secantik kamu Nyari-nyari Club Cerutu itu Gimana kalau aku Beliin kamu minuman Terima kasih Tapi aku lagi buru-buru Hah Iya iyalah Kok gak paham Ini gak masuk akal sih Coba aku cek ke Kotak itu dulu deh Alamatnya bener kok Tapi gak mungkin kan Korek api ini Umurnya dua tahun Hah Ada nomor telfonnya Di belakang Lu yakin ini bukan kode Itu Bentar gue foto Eh kayaknya sih gak perlu foto Apa ini ditulis Pake ballpen Pasti ini baru-baru ini sih 555-3486 ya Kayaknya tuh Hah Kenapa aku bisa Ngelewatin ini sih Aku bisa Telepon nomor ya kan Kalo gitu Kalo misalkan Clubnya emang udah Bener-bener tutup Beberapa tahun lalu Mungkin dia Salah kali Aku udah cari Telepon Boleh aku Pake Telepon kamu Tuh ada disana tuh Deket Jones Jones apa Jones Bentar Bentar Jones Mana sih Jones Ini Maksudnya Oh Ada Bau pesing disini Oke Terbayang ya Aromai ya Udah gak ada apa-apa Kita telfon Call home Lu ngapain telfon rumah Kita telfonin ya Ada suara Ini kamu Aku tau Dimana kamu Kamu seharusnya Gak ada telfon Nomor ini Siapa kamu Apa aku tau Kamu siapa Kita bakalan ketemu Secepatnya Kalau emang Bener kunci ini Buat buka Barang yang ada disini Dan Pasti Buat buka Salah satu Locker Ada Orang Mahbuk Tuh Bus Depot Kalau dibalik Jadi topet Tokopedia Aduh Dia tidur Tepat Di depan Locker Locker Mana Gue harus Ngurusin Tempat itu Bangunin Kita harus Nunjukin Keberanian Gak sih Ini Gak Ah Muntah Dia Aduh Gimana nih Ngurusin Dia Ada Bau Alkohol Lagi Mungkin Sebotol Alkohol Bisa Bangunin Dia Oh Jadi Kita Beli Oke Berarti Kita Beli Ke Ke Hardware Lumber And Hardware Mem Aku Sudah Ngeser Kamu Untuk Membuka Sebuah Berangkas Dan Masjidku Semua Meskipun Aku Nggak Tahu Yang mana Yang Kamu Punya Pokoknya Yang Lama Ya Mau Baru Atau Lama Kamu Bakalan Membutuhkan Kang Kunci Yang Handal Atau Pencuri Yang Luar Biasa Tepat Sekali Dan Sayangnya Aku Bukan Keduanya Aku Disini Cuman Jual Gagang Pintu Sama Bautnya Doang Mem Buang Buang Waktu Aja Ternyata Emang Gak Harus Ke Hardware Store Tadi Gua Pikir Itu Iya Juga Ya Kenapa Gua Mikir Hardware Jualan Benuman Alkohol Jadi Gua Harus Beli Alkohol Dulu Disini Terus Baru Balik Lagi Kesana Nah Gak Gak Ada Jualan Alkohol Disini Oh Bisa Bisa Bentar Bentar Oke Gua Tanya Sebotol Alkohol Yang paling Murah Oh Akhirnya Si Cewek Siap Buat Seru Seruan Gak Usah Ngomong Semoga Memiliki Malam Yang Menyenangkan Whiskey Bottle Gas Berangkat Lagi Kita Ke X Oke Tekas Sih Botol Repel Ini Ada Botol Buat Lu No Keep Nah Sudah Sana Pindah Mau Nggak Oke Akhirnya Mau Dia Oke Kita Cek Cek Ada Semacam Paket Aku Nggak Tau Sih Apa Mas Dari Semua Ini Apa Aku Harus Pulang Dulu Untuk Ngebuka Oh Hey Siapa Kamu Ini Seben Seben Tadi 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 kan Gue Ngecek Ternyata Ini Kutipan Dari Alkitab Bacaannya Bernubu Bernubu Nubuatlah Kepada Nafas Hidup Itu Bernubu Nubuatlah Hai Anak Manusia Dan Katakanlah Kepada Nafas Hidup Itu Beginilah Firman Tuhan Allah Hai Nafas Hidup Datanglah Dari keempat Penjuru Angin Dan Berhembus Lah Kedalam Orang-orang Yang terbunuh Ini Supaya Mereka Hidup Kembali Kenapa Dia Ngucapin Sepotong Kalimat Dari Alkitab Random Jem banget Orang Mabuk Bisa Afal Alkitab Perjalanan Ke rumah Aku Tiba-tiba Kepikiran Mungkin Aku Udah Bikin Kesalahan Orang Yang Tadi Ditelepon Itu Bisa Siapapun Teman Lama Teman Semperjuangan Atau Engga Penulis-penulis Lain Yang Gagal Ini Si Hebat Kok Bisa Setelah Kematian Nasi Walter Gue Malah Mulai Mengetahui Banyak Tentang Dia Jauh Lebih Banyak Ketimbang Ketika Dia Masih Hidup Ya Semuanya Hal-hal Yang Jelas-jelas Itu Pribadi Hal-hal Yang Dia Nggak Mau Bagi Ke Aku Sebagai Istrinya Dan Tiba-tiba Apalagi Ya Mogok Mesinnya Kepanasan Mobil Rongsok Lord Apa Yang Kulakukan Sehingga Harus Menerima Semua Ini Ya Lu Ngebunuh Suami Lu Why Am I Kidding You Know Perfectly Well Reta Ya udah Jelas-jelas Lu Tau Apa Yang Lu Lakuin Jadi Akhirnya Aku Jalan Kaki Syukurnya Rumah Tidak Terlalu Jauh Tiba-tiba Aku Notice Ada Mobil Mewah Warna Putih Yang Terparkir Di Depan Tempat Aku Dan Gue Nggak Pernah Lihat Mobil Kayak Gitu Sebelumnya Ada Orang Tua Dengan Tongkatnya Berdiri Sebelah Mobil Ada Sesuatu Di Dalam Diriku Yang Memberitahukan Ini Ada Sesuatu Yang Buruk Yang Terjadi Dalam Pertemuan Ini Siapakah Ini Ada Ada Yang Bisa Aku Bantu Mr. Morgan Panggilin Suami Kamu Aku Ingin Bicara Dengan Pemilik Properti Ini Aku Pemilik Propertinya Kalau Gitu Menjelaskan Apa Yang Kamu Bakalan Lakuin Ke Semua Lahan Yang Ada Disini Kayaknya Aku Mau Jual Tapi Aku Nama Kamu Siapa Siapa Kamu Sebenarnya Ini Kali Ya Mungkin Aku Mau Jual Tapi Aku Belum Kenal Siapa Namaku Peter Solomon Morgan Junior Tapi Kamu Bisa Manggil Aku Tuan Morgan Aku Pemilik Tanah Di Bagian Tenggara Sana Yang Itu Artinya Aku Cukup Sial Untuk Jadi Tetangga Kamu Kenapa Apa Maksudnya Coba Coba Lihat Lihat Ini Apa Itu Oh Gandum Semuanya Ini Pada Busuk Bahkan Ini Gak Gak Layak Untuk Diberikan Ke Peternakan Oh Makasih Udah Nunjukin Aku Kotoran Kayak Gitu Tapi Aku Gak Paham Apa Hubungannya Semua Ini Dengan Aku Hah Gak Paham Ya Wajahnya Morgan Berubah Menjadi Ungu Dia Dengan Amarah Jadi Thanos 50 Hektar Tanah Subur Gak Menghasilkan Apa-apa Kecuali Tai Kuda Ini Doang Ucapan Selamat Dariku Terus Kenapa Apa Urusannya Sama Aku Aku Udah Memperkerjakan Seorang Spesialis Dari Hasil Investigasinya Dia Dia Memutuskan Adalah Dry Nase Yang Dipasang Di area Property Kamu Itu Merusak Hasil Panenku Aku Sedang Berusaha Untuk Berdiskusi Dengan Pemilik Aslinya Ya Taulah Menyelesaikan Ini Secara Damai Ya Tapi Sepertinya Ini Gak Bakalan Kejadian Ayo Tenang Ayo Terus Aku Gak Punya Urusan Sama Lahan Mu Itu Ini Ajalah Damai Ayo Kita Tenang Dulu Sejenak Aku Gak Paham Sama Sekali Tentang Pertanian Dan Bahkan Aku Juga Gak Ngerti Maksud Kamu Soal Dry Nase Aku Cuma Nyewain Lahan Doang Yang Kamu Gak Tau Ya Mungkin Kamu Harus Ngomong Sama Yang Kerja Di Lahan Kamu Emang Kamu Pikir Kamu Siapa Ngas Tau Aku Sesuatu Yang Sedang Terjadi Kau Pikir Emangnya Aku Cuma Lari-lari Di Ladang Itu Kayak Ada Semut Gitu Di Celan Aku Aku Bicara Sama Pengacar Aku Tentang Ini Ya Kau Bisa Paham Kan Aku Datang Kemari Untuk Bertemu Langsung Dengan Pemiliknya You Know Bicara Baik-baik Gitu Man To Man Gak Pernah Terbesit Di pikilanku Kalo Aku Bakalan Berurusan Dengan Orang Yang Ngerti Apa-apa Woi Sadar Bang Yang Punya Lahan Ini Udah Gak Usah Main-main Mendingan Oh Dengerin Baik-baik Ya Lepas Aku Kalau Philip Atau Siapapun Yang Ngebayar Kamu Untuk Ngelakuin Ini Semua Atau Ini Cuman Cara Bodohmu Atau Akal-akalanmu Doang Untuk Menyabot Tase Tuhan Aku Sendiri Akan Menyeretmu Ke Permasalahan Ini Kalo Memang Perlu Kamu Dengar Menyahlah Kau Hei Ada Apa Ini Jadi Sherif Datang Howdy Bill Kamu Gak Apa-apa Nyonya Harris Ya Mr. Morgan Cuman Lagi Pengen Pulang Aja Ya Aku Akan Pergi Tapi Ini Semua Belum Selesai Sampai Jumpa Di Pengadilan Nyonya Harris Serah Lu Tangan Kamu Gak Apa-apa Aku Lihat Mobil Kamu Di Jalanan Sana Mungkin Aku Bisa Datang Dan Melihat Apakah Semuanya Baik-baik Aja Itu Si Old Bill Mau Ngapain Ya Seandain Aku Tahu Ya Sherif Besain You Wuduh Apa Cengkeramannya Si Morgan Surprisingly Kuat Banget Sampai Ninggalin Bekas Lebam Gila Juga Dan Sherif Itu Gak Lama Langsung Pergi Lagi Dia Datang Untuk Nanyain Pertanyaan Yang Sama Tapi Kali Ini Dia Nulis Semua Jawabannya Di Buku Catatannya Dia Dan Gak Ada Kecium Bau Alkohol Ya Sepertinya Masih Dia Gak Mencurigai Aku Dia Sepertinya Lebih Fokus ke Masa Lalu Walter He's An Ornery One Ornery Tadi Gua Kira Ini Bahasa Gaul Ordinary Tau Nggak Ya Kan Kita Sama Sama Belajar Bahasa Inggris Jadi Ornery Orang Yang Sulit Diatur Atau Pembangkang Dia Pembangkang Ternyata Apa Keledai Tua Ya Sepertinya Seharusnya Dia Belajar Untuk Menjaga Tangannya Sendiri Ada Kabar Terbaru Soal Walter Sheriff Sebenernya Iya Apa Aku Bicara Sama Seseorang Yang Ada Di New York Dan Dia Menemukan Sesuatu Yang Tampak Itu Aneh Kastau Aku Apa Kamu Pernah Dengar Soal Irving Willis Atau Nama Irving Willis Gitu Gak Pernah Dengar Nama Sekali Jadi Si Walter Dan Irving Itu Dihukum Bareng Mungkin Masuk Penjara Hah Walter Pernah Di Penjara Gak Mungkin Ya Itu Juga Si Yang Aku Pikirkan Tapi Kapan Kenapa Di Awal Tahun 20-an Tapi Aku Gak Tau Kenapanya Si Ini Berarti 1920 Susah Dapetin Ini Data-data Sebelum Perang Walter Si Jelas-jelas Menggunakan Ini Untuk Keuntungannya Dia Dan Menyembunyikan Liburan Kecilnya Dia Sebagai Sebuah Rahasia Ini Lebih Dari Segeda Rahasia Maksudku Bukan Begitu Semua Orang Pasti Ngelakuin Kesalahan Sejauh Yang Aku Tahu Walter Adalah Pria Yang Terhormat Andai Aku Bisa Mengatakan Hal Yang Sama Soal Wallis Itu Dia Itu Siapa Dia Malah Membunuh Orang Selama Masa Pelarangan Tapi Keberuntungannya Tidak Tidak Cukup Besar Untuk Menarik Perhatian Perhatian Yang Tidak Diperlukan Atau Tidak Penting Dan Dia Akhirnya Membuat Bisnisnya Menjadi Legal Dan Mengurus Si Penerbitan Ini Penerbitannya Si Bahkan Juga Membeli Saham Di Koran Lokal Pokoknya Dia Itu Berita Buruknya Tapi Gak Ada Sama Sekali Tuntutan Ke Dia Aneh Kan Ya Jadi Tebakanku Walter Dan Irving Ini Masih Berhubungan Sampai Saat Ini Aku Tidak Bermaksud Untuk Menakut Nakutimu Ya Mem Tapi Wallace Mungkin Ada hubungannya Dengan Hilangnya Suami Kamu Apa Itu Yang Di Dalam Box Ini Paket Dari Saudaraku Yang Ada Di Auckland Oh Kukira Dari Walter Anyway Mem Nanti Aku Hubungi Lagi Ya Kasih Tau Aja Kalau Misalkan Ada Yang Terjadi Seperti Apa Syarif Ya Orang Orang Kaya Wallace Ini Benar Benar Berbahaya Jadi Aku Mau Kamu Untuk Tetap Selalu Was Pada Sampai Kita Tau Ini Kenapa Sebenarnya Nah Jadi Hati Hati Jaga Diri Baik Kamu Sedang Berurusan Dengan Apa Terang Baik Aku Mesti Akuin Kedatangan Morgan Mengejutkan Aku Aku Tau Apa Yang Diinginkan Dari Pria Tua Itu Dariku Walter Kan Yang Udah Ngurusin Lahan Lahan Ini Bukan Aku Pengetahuan Yang Aku Tau Itu Ya Dikit Banget Gitu Aku Mungkin Bisa Memecahkan Masalahnya Tapi Kalau Aku Benar Berpikir Dengan Keras Tapi Sebaliknya Siapa Yang Peduli Aku Akan Pergi Entah Kemana Setelah Aku Mendapatkan Check Tersebut Aku Udah Nggak Perlu Ngeliat Rumah Ini Lagi Lahan Ini Lagi Ataupun Morgan Sekalipun Aku Nggak Tau Sih Apa Yang Harus Kulakukan Selanjutnya Ini Oh Ini Ada X Sama Y Tanya Soal Properties Boundaries Batas Batas Property Maksudnya Apa Atau Gunakan Keberuntungan Kamu Ini Kita Nanya Ke Siapa Si Sebenernya Iya Aja Oh Kita Nanya Ke Ini Jadi Nyonya Harris Ada yang Bisa Aku Bantu Aku Cuman Pengen Ini Cari Tau Tentang Batas Batas Property Ku Dan Sebenernya Dimana Batas Batas Antara Lahanku Dengan Lahannya Tuan Morgan Oke Baik Kamu Bisa Lihat Ke Sebelah Sini Ini Adalah Property Kamu Kan Nah Ini Wilayah Property Yang Sepemahaman Aku Adalah Milik Bank Apa Ini Semuanya Punya Kami Ya Kalau Urusan Dokumen Itu Beres Si Iya Nah Disini Batas Akhir Property Kamu Dan Mulai Dah Itu Bagiannya Pak Morgan Dan Juga Di Sebelah Sini Sini Dan Sini Aku Butuh Satu Set Rencana Lain Untuk Oke Aku Paham Jadi Mr. Morgan Ini Kaya Juga Ya Bisa Dibilang Kayak Gitu Jangan Bilang Kalian Lagi Ada Sesuatu Well Oh Nyonya Harris Kamu Mendingan Beri Aja deh Apapun Yang Dia Minta Ya Kamu Tau Lah Kayak Sedikit Bernegosiasi Gitu Ya Demi Jaga Etika Aja Tapi Ya Sampai Pada Akhirnya Mencapai Kesepakatan Percaya Percaya Sama Aku Ini Percuma Gak Ada Gunanya Kalau Misalkan Mau Ke Persidangan Sama Dia Oke Aku Hargai Nasihatnya Ya Sama Sama Boleh Aku Tanya Satu Hal Terakhir Apakah Mungkin Kalau Misalkan Dry Nase Yang Ada Di Propertiku Ini Mengarah Juga Ke Tempatnya Morgan Yang Mana Aku Sama Sekali Gak Tahu Mungkin Mempengaruhi Hasil Panennya Dia Wah Itu Sulit Dipahamin Ini Tergantung Dari Histori Tempat Tersebut Apa Yang Ada Disini Sebelumnya Jalur Pipa Bawah Tanah Dari Pemilik Sebelumnya Dan Yang Lain Aku Bisa Coba Cek Kalau Kamu Mau Pasti Ada Rekam Jejak Di Arsip Arsip Ini Asal Nggak Ngerepotin Ya Nggak Apa Kau Mem Ini Kan Kerjaanku Juga Tinggalin Aja Nomor Telepon Kamu Dan Aku Akan Kabarin Kalau Misalkan Udah Ada Update Tapi Di Malam Hari For Some Reason Nggak Tahu Gimana Aku Mulai Merasakan Ada Sesuatu Yang Di Sekitar Aku Berubah Awalnya Kecil Hampir Nggak Terlihat Aku Mulai Mengitari Rumah Tua Ini Dan Menemukan Jalanku Keujung Sana Yang Bahkan Aku Nggak Tahu Kalau Tempat Itu Ada Dan Kemudian Kelly Datang Kelly Itu Anaknya Bukan Sih Gue lupa Lagi Aku Lupa Untuk Menyebutkan Ini Oh Anak Dari Pernikahan Sebelumnya Oke Walter Punya Anak Perempuan Dari Pernikahan Sebelumnya Kelly Namanya Sesuai Apa Yang Dijanjikan Di Suratnya Kelly Akhirnya Muncul Dengan Pacara Mikey Aku Cuman Berapa Kali Ketemu Sama Kelly Pertama Kali Waktu Dia Masih Kecil Dia Tinggal Dengan Mamahnya Di Suatu Tempat Di New Jersey Tapi Akhirnya Mamahnya Meninggal Karena TBC Nggak Tau Dari Mana Si Kelly Bisa Bertemu Sama Si Joker Mikey Ya Dari Ngeliat Sekilas Saja Udah Tau Kalau Cowok Itu Bukan Yang Terbaik Sekarang Kelly udah Jadi Cewek Yang Cukup Mapan Dan Cantik Seperti Buah Persik Dia Punya Rambut Coklat Yang Tebal Terus Juga Mata Matanya Sangat Besar Agak Tanning Kulitnya Agak Menggelap Sedikit Pinggul Besar Dan Dilihat Dari Belakang Nice Banget Bayangin Tampilan Secara Vulgar Dari My Waste Dalam Pertunjukan Dari Carl Heinrich Ulrich Mikey itu Sebenernya Kependekan Dari Michael Angelo Dia Anak Orang Itali Dari Jersey New Jersey Di Usianya 23 Atau Mungkin 24 Tahun Ya Badannya Cukup Gede Juga Sampai Sampai Pintu Aja Hampir Dipenuhin Sama Badannya Dia Maksudku Dia Tuh Badannya Gede Banget Rambutnya Hitam Mengkilat Entahlah Karena Grease Ini Minyak Rambut Kalo Brilliantine Ini Apa Oh Sama lah Semacam Pomet Pomet Gitu Yang Bisa Bikin Rambutnya Bersinar Berkilau Otot Otot Keluar Dari Kulit Kulit Tembaganya Dia Aku gak tau Dia kerja Apa Sebenernya Mungkin Dia Bertugas Di Angkatan Laut Sebelum Ditendang Ya Sepertinya Hal Hal Tidak Berjalan Dengan Mulus Untuk Mereka Berdua Seperti Mereka Mereka Perempuan Perempuan Muda Yang Ayahnya Keluar Dari Keluarganya Aku Rasa Aku Bisa Berasumsi Kalo Kelly Membenci Ayahnya Jadi Kenapa Seorang Anak Perempuan Yang Ditelantarkan Oleh Ayahnya Sendiri Membawa Pacarnya Melintasi Negara Hanya Untuk Bertemu Dengan Dia Orang Orang Di Luar Sana Kalo Ngeliat Nggak Bakalan Paham Tapi Aku Paham Aku Tahu Dari Awal Ayah Dimana Karena Mereka Sangat Lelah Dari Perjalanan Aku Bisa Membohongi Mereka Dengan Kebohongan Yang Bodoh Saat Itu Yang Mereka Inginkan Adalah Mandi Dan Abis Itu Tidur Jadi Aku Memanfaatkannya Untuk Meluruskan Ceritaku Ayah Kamu Juga Menelantarkan Aku Sayang Ya Dia Ngumpulin Barang-barangnya Terus Habis Itu Menghilang Tanpa Jejak Rencana Itu Untuk Menarik Perhatian Sesama Wanita Dengan Dengan Membandingkannya Dengan Ibunya Kelly Dan Memancing Perasaan Sentimental Keluar Dari Dirinya Sebisa Aku Tapi Aku Tau Itu Tidak Bakalan Berhasil Bagi Kelly Aku Akan Selalu Menjadi Wanita Perusak Keluarganya Aja Ya Mungkin Dia Akan Menyalahkanku Karena Ibunya Meninggal Dan Aku Juga Tidak Bisa Nyalahin Dia Untuk Hal Tersebut Oh Dia Tidur Disitu Aku Biarkan Dia Di Kamar Tamu Di Ruangan Yang Dulu Digunakan Oleh Douglas Harris Sekarang Cucunya Tidur Disitu Dengan Mikey Bukan Hanya Mereka Beneran Tidur Disitu Dari Lorong Di Keheningan Malam Aku Bisa Mendengar Nafas Kelly Bersama Dengan Ini Bukan Tapi Kayaknya Desahan Mungkin Yang Nggak Dia Samar Samarin Suara Decitan Dari Lantai Dengan Kasur Springbed Yang Sudah Lama Tidak Dijamah Apa Sih Aduh Gila Ini Bahasanya Terlalu Apa Terlalu Puitis Kali Jujur Aja Gue Agak Susah Narjemahin Gue Nggak Bisa Terlalu Baku Soalnya Melompat Mengikuti Irama Dari Gerakan Buasnya Si Mikey Tuh Ini Bahasa Bahasa Novel Kayak Ini Terus Terang Aku Jadi Ngerasa Malu Sendiri Ngedengar Sampai Pada Akhirnya Itu Semua Menjadi Tenang Dan Aku Mencoba Untuk Tidur Oke Oke Kita Lanjut Dulu Dih Apa Ini Otak Puzzle Lagi Kayak Kayak Yang pas Pertama Kali Itu Si Crow Itu Otak Ada Hubungan Nama Lobotomy Ini Gambar Otaknya Beneran Gambar Tangan Atau Apa Dalamnya Ada Tikus Ada Apa Sih Dengan Tikus Semuanya Ada Tikus Oke Kita Bisa Jalan Ini Pertama Kali Kita Jalan Di Ladang Pokoknya Pertaniannya Sini Oh Ada Scarecrow Kok Scarecrownya Kayak Mayat Beneran Oh Good Lord Walter Hai Honey Hah Eh Ini dia Dijemur Bukan kan Kamu Nggak Kelihatan Sehat Aku Nggak Nyalahin Kamu Karena Itu Keadaannya I'm Sorry About What Happen Aku Minta Maaf Atas Apa Yang Terjadi Apa Kamu Pikir Aku Ini Seorang Monster Oh Jangan Kasih Aku Wajah Seperti Itu Ini Aja Kalo Pikir Aku Seorang Monster Dengar Gue Butuh Kode Untuk Berangkas Lu Walter Jadi Bilang Sesuatu Ayolah Biasanya Gue Nggak Bisa Bikin Lu Diem Malah Maksud Gue Nggak Bisa Ada Banyak Hal Yang Mau Gue Kasih Tau Apa Yang Udah Menyiksa Aku Membakarku Dari Dalam Diriku Dan Sekarang Lu Udah Bener Bisa Diem Untuk Mendengarkan Gue Ngomong Gue Nggak Tau Apa Yang Mau Di Ngomongin Kelly Ada Disini Pacarnya Itu Kelihatan Agak Payah Menurutku Jadi Mayatnya Beneran Ditaruh Di Tengah Sawah Aja Gila Kacau Just Some Loser Dan Juga Bodoh Tapi Itu Impresi Awal Aku Ya Sebaliknya Kita Paham Itu Nggak Selalu Benar Kamu Lupa Lihat Disana Di Basement Apa Maksud Kamu What Oh Ngimpi Gila Aja Lu Taruh Mayat Di Tengah Tengah Sana Tidur Itu Jadi Masalah Aku Akhir Akhir Ini Aku Coba Baca Buku Bukunya Walter Yang Nggak Peduli Mana Mereka Akhirnya Bisa Membuatku Tidur Dengan Cepat Ada Penampakan Tadi Eh Hujan Lagi Kita Berarti Ke Basement Ada Tikus Tuh Ini Y Buat Apa Nanti Nanti Oh Oh Kayak Tadi Ada Suara Ada Genangan Disini Oh Suara Apa Itu Yang Tadi Dijelaskan Itu Dengan Bahasa Bahasa Novel Tersebut Ya Sepertinya Ada Kebocoran Dari Atap Kalau Basement Tuh Sini Kayaknya Seperti Jem Berhenti Terus Nggak Bisa Dicek Juga Kenapa Selalu Ada Ini Nggak Bisa Tidur Ya Aku Juga Dia Selalu Berbicara Dengan Pajangan Itu Ya Ada Nyala Apa 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 Itu Semoga Nggak Basah Ntar View Seekring Ada Tulisan 380 Buat Apa Ya Ntar Itu Nyamuk Nggak Mungkin Lalat Atau Laron Oh Nggak Bisa Juga Oke Kita Ke Basement Halo Oke Sudah Bisa Hah Wah Ini Nggak Bener Kok Ada Tuas Ada Fuse Box Kayaknya Harus Narrow Fuse Box Eh Harus Narrow Fuse Nya Dulu Oke Bener Wah Bisa Diklik Hah Apa Gue harus Ke kamar Sana Dulu Kok Nggak Bisa Ngapain Coba Lord Apa yang Kamu Lakukan Loretta Nggak Bisa Kan Fuse Udah Ada Gue Udah Tekan Tuh Nggak Bisa Oh Tekan Atas Eh Nggak Juga Oke Gue Abis Restart Game Mudah Mudahan Bisa Apa Nggak Bisa Coba Gue Keliling Dulu Mana Gelap Banget Lagi Nggak Ada Apa Apa Ini juga Nggak ada Apa Oh Ini Jam Apa 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 Hampir Mau Jam 12 Coba Toilet Ada Apa Nggak Wah Ada Nih Ah Oke Satu Lagi Lah Lo Nggak Ngas Tau Gue Ada Dua Pantesan Nggak Bisa Untung Gue Keliling Udah Gue Sampai Restart Lagi Gue Pikir Kenapa Gitu Kan Nah Rusya Bisa Nih Iya Sih Slotnya Ada Dua Sih Emang Oke Wah Apa Apa Ini Tombol Oh Oke Kita Ke Lift Mana Wuh Al Bidem Mana Halo Halo Oh Ah Ampun Ini game Gue kan Expectnya Cewek ini kan Dari sini Dia Nggak Ngas Tau Orangnya Dari mana Gitu Good evening Madam Evening Kamu sendiri Ya Kita semua sendiri kan Apa yang sedang ada disana Pesta private Oke Pesta tertutup ya Hanya undangan doang Boleh aku liat undangan kamu In another dress Dia kemari pake Gaun tidur ya Ya Sepertinya Aku pergi Dan meninggalkannya Di Gaun yang lain Oke Nggak apa-apa Mem Nggak apa-apa Miss Sepertinya ada Seseorang yang berharap Kamu datang Mengharapkanku Siapa ya Kenapa kamu Nggak masuk aja Dan mencari tau Hmm Menggoda sekali Tapi Kayaknya Gaun aku ini Nggak cocok ya Dengan situasi Seperti ini Udah Nggak apa-apa Kamu tuh Kelihatan cantik kok Kalau aku boleh Terserang Rokok Miss It's Mrs Actually Nyonya sebenarnya Dan aku udah berhenti ngerokok Jauh beberapa tahun ke belakang Hah Bercanda ya Ini udah nggak penting sekarang Asal lu tau Gue ini lagi Mimpi Ya Terserah apa kata kamu Ada correct Oh Akhirnya dia ngerokok Hah Udah lupa Gimana Gue sangat enjoy Ngelakuin hal ini Jangan ngelarang diri sendiri Buat Senang-senang lah Nggak bisa nggak setuju ya Sama kamu Disini Menyenangkan juga Aku kayak ngerasa Perasaannya aneh gitu Kayak Aku pernah kemari sebelumnya Pastilah Madam Kami hanya Melayani para Membership aja disini Kalau boleh aku tanya Apa yang akan kamu lakukan Dengan perempuan itu Dan Yang nggak Guna itu Oh maksudnya Si itu ya Kelly ya Sama si itu Maaf Apa yang udah dimulai Harus diselesaikan Loretta Uh Dia tiba-tiba Tahu namanya Kalau kamu jadi aku Apa yang akan kamu lakukan Tiba-tiba Ada telpon Ya sayangnya Aku bukan kamu Madam Tiap pria Ada arsitek Dari takdirnya sendiri Tapi aku Sangat yakin Bahwa Kamu tau Apa yang harus Kamu selesaikan Pastilah aku tau Apakah ada yang Mau ngangkat telponnya Aku yakin itu Untuk kamu Uh Siapakah yang menelpon kita Halo Apa ini Surreal sekali What in the Oh Ini nggak mungkin terjadi kan Apa ini Ini dimana Bottle of wine Aku tau nada ini Kayaknya aku pernah mendengarnya Sebelumnya Koran Berita kematian Berita duka Gitu-gitulah Vivian O'Hara Adalah seorang Ornithologis Yang mendedikasikan dirinya Untuk mempelajari Makhluk-makhluk yang indah Oh ini Jangan-jangan Koran yang pernah dibaca lagi Sekembalinya Dia dari Espedisi Di pulau Mauritius Nona O'Hara Nona O'Hara Meninggal dengan Tragis Karena kecelakaan Mobil Di usianya yang ke-40 Komunitas sains Berduka dan Mengespresikan Bela Sungkawanya Untuk para Kerabat Yang ditinggalkan Para saintis Mengakui Tidak hanya Kontribusinya Yang mendalam Bagi Perkembangan Dunia Ornithologi Tapi juga Mengapresiasi Karya dia Sebagai Pembimbing yang Berpengalaman Dan juga Bertalenta Dan juga Penulis yang Hebat Nyonya O'Hara Ini udah Menulis Lebih dari 150 artikel Buku Monograf Dan Publikasi Lainah Prosesi Pemakaman Akan Dijadwalkan Di Oke Jangan-jangan Itu lagi Yang Dia ambil Itu Identitasnya Bukan identitasnya Apa ya Kebohongan Yang dia ambil Ada saklar Gak berfungsi Bottle of wine Ini kok gak bisa Dihapain ya Oh Akhirnya bisa Ada botol wine Yang jatuh Dari Meja Isinya tuh Tumpah kemana-mana Seperti darah Bentar Kok ini Kakinya Si Siapa nama Cewek ini Loretta Kayak Jinjit Kita terusin aja Ada apa Oh Tempat tidur bayi Wah Oh cradle Cradle ini Gue pikir tuh Cradle tuh Ayunan Itu Ayunan Apa Yang ada di taman Ternyata Cradle ini Maaf Maaf Sayang Sayang Gak apa-apa Gak apa-apa Tenang Tenang Here you go Apa ini Oh kita Ngancur Ngancurin kah Ini biasanya kan terjadi di awal chapter Tapi kok ini Tiba-tiba di tengah-tengah chapter Ada kayak gini Sampai kapan ini Wey Serius ini semuanya Lama banget Dragging banget Atau ada cara cepet Sebenernya Oh Akhirnya Hah Itu Bayinya Dimakan Curut Wah gila sih Kalau kejadian beneran sih Itu sakit Sakit jiwa Gila Bayi dimakan Tikus Ingatan kita emang gak lengkap Kita cuman inget Apa yang kita mau doang Ya gue Akhirin dulu sampe sini Gak tau ya di Part kali ini tuh Bener-bener Apa ya Absurd banget Surreal banget Semuanya tuh kayak Gak jelas gitu Kita ditimpa masalah Bertubi-tubi Terus abis itu Akhirnya malah Ngedapetin Hal ini itu Dan ditutup dengan Adegan yang sangat Luar biasa Shocking sih menurut gue Oh iya tadi Sempet ada Puzzle sedikit Gak puzzle sih sebenernya Kayak apa ya Kayak Gue kan dari awal tuh Udah kebiasa Dituntun terus kan Terus tiba-tiba disini Ada sedikit puzzle Jadi gue pikir Ini error ya Soalnya kan berapa kali kan Gue sempet ngalamin error Di game ini Nah gue pikir ini Game juga error Ternyata gue cuman Butuh untuk Explorasi aja Yang mana gak gue lakuin Sebelumnya Kalau gue Explorasi sih Udah pasti Gak bakalan stuck Disitu sih Ya itu Masalah makin banyak Kayaknya Dan gue gak tau Ini kapan selesai Sebenernya Kita masih lanjut lagi Dan apakah Emang bayinya itu Dimakan tikus Atau Itu cuman Terjadi di dalam Otaknya dia aja Pemikirannya dia aja Gue gak tau Kita ketemu lagi di part selanjutnya Thank you banget Saya Donatan Bye-bye Sub indo by broth3rmax